Hari ini gue mau Nge-review Motor Ini motor gue R15 V3 R15 V3 R15 V3 R15 V3 Terima kasih telah menonton 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 ke belakang gitu, kayak gimana kalau kita berkendara ke motor ini, kayak gini pokoknya rasa ya, sik bus riding kayak gini, dia tuh cepet gitu loh, truk gitu, kayak halus sih menurut gue gue gak berasa kayak gitu sih, gak berasa kayak gitu sih, gini kayak kayak, overall enak sih ya, jadi ini tuh fungsi kalau menurut gue, biasanya banyak sih anak-anak touring kalau gitu, masang dia di custom, ibaratnya diganti pakai punya yang buat touring, jadi lampunya kedap-kedip kanan-kiri gitu, kedap-kedip kalau buat posisi lagi convoy bareng sih biasanya, dan dia tuh setiap naik gigi tuh disini tuh nyala putih-putih, sama kalau baru muncul tuh tulisan high bro apa high body, standard high body ya, tapi gue ganti, kayak gitu pokoknya itu plan-nya, jadi disini tuh dia tuh kayak, dia nyala setiap kita mau masuk ke speed-nya itu, terus dia posisi riding itu kayak enak gitu, kayak saat lu mau miring tuh dia ikutan miring gitu, kayak enaknya gitu, ini tuh buangnya kayak enteng gitu, sumpah kayak, motornya tuh kayak bukan motor kayak nyatu gitu, sama yang pemiliknya gitu, ya itu, jadi tadi tuh kayak, dia tuh yang gue rasain tuh kayak, lu gak berasain motor kapan hidupnya, tau-tau ini motor jalan, bentar tuh udah, tok, udah nyampe segitu, gila gitu, motor rasanya baru hidupin udah nyampe, udah segitu aja gitu, speed-nya itu yang gue gak habis pikir sama air 15, yang sekarang tuh gue gak, gue gak tau kenapa kayak gitu, kan kalau saya biar gue tuh kerasa lah kayak naik gitu, oh ini speed-nya sekian nih, speed-nya, itu kayak, gila gue baru naik dikit-dikit udah, pok, udah, anjir udah nyampe-nya segitu gitu loh, kayak cepet aja gitu, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya,